Intro Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 di Trigalek 5 calon legislatif atau colek yang gagal dalam pemilu legislatif di Trigalek kini berbut rekomendasi untuk menjadi calon wakil bupati mendampingi bupati petanam Muhammad Nur Arifin alias Mas Ipin 5 colek tersebut dari 3 partai politik yang berbeda 5 colek yang gagal dan akan berubut rekom bakal calon wakil bupati Trigalek itu adalah Amin Tohari dari PKB Abu Supian dari PKB Ahmad Riyadi dari PDIP Komarudin dari PKS dan Alwi Wuhanudin dari PKS mereka masing-masing telah mengambil formulir pendaftaran di partai mereka untuk memaju sebagai bakal calon wakil bupati sesuai hasil rekapitulasi KPU Trigalek Amin Tohari merupakan colek dari PKB Dapil 3 memperoleh 3.364 suara dan Abu Supian yang juga colek dari PKB Dapil 3 memperoleh 133 suara para bakal calon kandidat yang sudah mengambil formulir pendaftaran dan akan ditunggu pengembalian berkasnya hingga Minggu 26 Mei 2024 sementara masih pengambil dan kita tunggu pengembalian karena sampai hari Minggu tanggal 16 sementara itu Ahmad Riyadi caleg dari PDIP Dapil 5 memperoleh 4.617 suara Ahmad Riyadi sudah mengambil formulir pendaftaran dan menyerahkannya kembali ke DPC PDI Perjuangan Trigalek penjalan berkas pendaftaran Ahmad Riyadi diterima langsung oleh sekretaris DPC PDI Perjuangan Trigalek Doding Rahmadi sekarang Pak Ahmad ini yang kedua membalikan formulir untuk calon wakil bupati ini dari peserta yang online atau yang manual kemarin Pak? Pak Ahmad ini manual kemarin mengambil DPC karena salah satu kader PDI Perjuangan jadi salah satu kader PDI Perjuangan dari Kejamatan Munjungan selain itu dua caleg dari PKS yakni Komarudin dan Awi Burhanudin Komarudin merupakan ketua DPD PKS Trigalek yang menjadi caleg dari Dapil 1 dan saat pemilu lalu Komarudin memperoleh 4.003 suara sedangkan Awi Burhanudin yang merupakan caleg dari Dapil 3 memperoleh suara sebanyak 6.382 Dari kader sendiri Siapa namanya? Pak Ali Burhanudin Untuk saat ini yang sudah mengembalikan tadi sebagai cawabud dari yang menginginkan dari Bupatinya Pak Ipin Pinggada Teringgalek 2024 menjadi momen penting bagi warga Teringgalek untuk penentukan wasta depan daerah Hadirnya calon-calon yang berkompeten diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Teringgalek Terima kasih telah menonton!